Kalau kita sudah mengatakan ikut Tuhan Kepekaan itu penting Alias apa ya Kepekaan lebih mengaraka ini lagi Apa sih namanya Mengerti, mengerti, gimana ya Kalau berkawan, kawan kita ini lapar Ngerti gak, apa bahasanya itu Apa namanya resmi Hah, apa itu Regi Hah Misalnya, kita jalan sama kawan Hah Kita sudah ajak jalan kawan kita ini Lalu tiba-tiba Kita orang berduit Kawan kita lapar gitu ya Kita kan gak, dia kan gak mungkin ngomong gitu Kira-kira apa tuh, apa tuh, apa Tapi kita ngerti, bahwa kekasih makan dia gitu Apa, apa namanya Apa namanya, perasaan Ya, perasaan lah Gunakan perasaan Ya, perasaan Supran, suka perasaan Apa namanya itu lasmi Insting Insting Hah, lebih mengaraksi itu gak Misalnya kau begini Kau jatuh cinta nih Kau jatuh cinta ya kan Jatuh cinta lasmi sama si Si, misalnya si Apa namanya Si kursi lah Hah Kau jatuh cinta Tapi Kau, apa namanya Beda lagi ya Apa, apa Dibilang apa namanya Insting beda lagi Apa namanya itu Saya lupa itu Apa namanya Jadi kalau anak tuan tuh begini loh Begini aja Sudara Gak perlu diomongin Udah ngerti Gitu loh misalnya Itu ada sampah disitu Ya, Melky denger baik-baik Itu ada sampah Tapi kau lewatin aja Gitu Apa namanya itu Intinya kau harus ngerti Kau harus paham Ada orang butuh Ada orang segala sesuatu Ada yang mengganggu Kau harus paham Singkirkan itu Itu anak-anak tuan Sudara Jadi Pahami dengan baik-baik Pahami juga omongan orang Dengan baik-baik Apakah omongan orang ini Mengasut Apakah orang ini Orang ini Menghancurkan rumah tangga Apakah orang ini Mau merusak gereja Jadi kau pikir Baik-baik itu Jadi pahami Baik-baik Kau juga harus pahami Kalau cowok ini Tidak suka sama kau Jangan kepedean Gitu loh Apa bahasanya itu Betul gak Baru kau kepedean Cantikin diri Bahkan mukamu Kayak kuda pun Tetap kau pakai lipstick Gitu loh Kau merasa di mata dia Cantik Padahal di mata dia Kau saja dengan tai Jadi satunya jalan bagaimana Menying Menyingkir Itu namanya apa namanya Tau diri Yesus mengajarkan Murid-muridnya ini Tau diri Contohnya begini Contohnya Kau datang ke sebuah pesta Ke pesta pernikahan Kau bawa 50 anakmu 50 anakmu Tapi kau ngasih Ada kan amplop Apa namanya Apa namanya Kotak amplop Apa ya lasmi Amplop Tapi kau ngasih 10 ribu Kira-kira Apa nih Lalu kau berpikir Enggak Saya orang miskin Enggak mungkin Saya ngasih yang lebih Sedangkan bantuan Bantuan kau sudah dapat Bantuan dari Allah Bantuan dari Bapak Anies Bantuan dari Bapak Presiden Bantuan dari Bapak Joy Badan Bantuan dari Fatin Eh Putin Bantuan dari mana Nah ini namanya Kalau kayak begini Kalau saudara Udah begini Kalaupun sudah tidak bisa Sanggup seperti itu Setidaknya Ya kau sedar dirilah Betul gak Contohnya kita dalam keluarga nih Kau tidak bisa memberikan apa-apa Kau tidak bisa membantu apa-apa Contohnya Waktu acara saya diberikan marga Keluarga Keluarga gak nampu nih Dia gak punya duit Setidaknya Kau ambillah Piring dan cu Jangan kalah Jangan malah kau recokin Keluarga ini Acara keluarga ini Saya bilang sama kamu Regi Sudah dua orang pergi Gak tahu saya juga urusannya apa Ini lagi udah mulai Tanda-tanda lagi mau pergi Gara-gara sepele Gara-gara satu omongan Saya bingung loh Sama Itu tadi Sebelan tadi Kau anak Tuhan Kau tidak mengerti Masalah lu apa sih Kenapa kau begitu Punya rencana jahat Memerusak gereja ini Berapa kali bilang Apakah kalian tidak datang Gereja ini tutup Kami tetap datang ibadah Kami tetap ibadah Ini zaman online Pandemi juga belum dinyatakan Malah PPKM 1 lagi Betul gak Jadi jangan pikir kalian Kalian tidak datang Begitu lalu kami Stop ibadah Aduh Kacili kasihan Aduh P ngana-ngana Aduh Punya niat-niat Busuk sama Ada yang kura-kura Ngana pehati Sama dengan Teh anjing Hitam Iya Oh enggak ya Seksi putih ya Karena dikasih kaki ayam Terus ya Teh anjingnya Teh seksi Teh anjing seksi Bagus gak Sebagus apapun Tetap bau Jadi saudara Pelatihkan Dengar baik-baik Ya Pekah Tahu diri Sadar diri 61 orang Saya berikan Permohonan saya Cuma Satu orang yang Care Semuanya Cuma baca Mau nangis Saya Sejak pandemi ini Banyak Aneh-aneh orang Apalagi ada Ancaman Tahun 2023 2023 akan Melah Melarat orang Jadi pada simpan harta nih Padahal Tuhan mengatakan apa Jangan langkau simpan harta di bu Tolong dicara lasmi Baca itu Baca yang keras Matius pasal berapa Matius pasal berapa Jangan kau kumpul harta di bumi Harta di bumi ini Rengat Rengat Dan karat Matius pasal berapa Baca melgi Dapat lasmi Jangan kalian pikir Ya baca lasmi Baca yang keras Pelan-pelan Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi ngengat dan kerat Dan karat Merusaknya Dan pencuri membongkar hart Serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga Di sorga ngengat dan karat Tidak merusakkannya Dan pencuri tidak membongkarnya Serta mencurinya Terus Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Nah saudara perhatikan Sudah ketakutan 23 akan terjadi ini 61 lebih loh Saya berikan Tidaklah satu pun yang care Cuma Satu orang yang care Macam-macam lah Alasan lah Mungkin kali dalam hatinya Ah siapa sih Pak Saipul ini Siapa sih Sedangkan waktu saya sudah dekat Berapa hari lagi Saya punya rencana Lasmi Peletakan batu pertama Untuk apa Supaya warga disana Lingkungan disana Menerima keberadaan Gereja Betel Indonesia Peletakan batu pertama itu Pakai adat Pakai adat Melki Alias potong babi Butuh dana Dipikir saya men Nah enak apa kirimin Permohonan saya itu Tapi kembali lagi tadi Pembacaan kita Bagaimana bisa kasih mungkin Makan 5000 orang Dengan berapa Coba perhatikan dengan berapa Coba lihat apa aja Yang ada Lima roti Dan dua jelai Ikan Cukupkah Jadi kalian pikir Kami Kami gak sanggup Itu akan terbangun Aduh Tuhan Yesus Tolong Aduh Tuhan Yesus Kami lebih beriman dari Anda Jangan suruh kami beriman Tapi iman kami waras Kenapa saya mengatakan begitu Karena saya memiliki pemahaman Iman saya Ya dengar baik-baik Orang lapar itu dikasih nasi bungkus Bukan doa Apa? Orang lapar Dikasih nasi bungkus Bukan doa dan ayat firman Tuhan Melki mau ke Kemana Kecilitan Gak punya uang Ketemu seorang pendeta Karena kamu tahu seorang pendeta dia Lalu kamu minta tolong Pak Saya mau pergi Pak Kecilitan Tapi saya gak punya uang Lalu pendeta itu ngomong Kita berdoa ya Didoakan Sampai gak? Itu imanmu stress Itu kan sama-sama seperti iman stress Masalah sepele aja Diperbesar Nanti jadi masalah lagi di kajor Digoreng-goreng Lasmi Digoreng-goreng Makanya kau hati-hati Lasmi berbicara Digoreng-digoreng-goreng Akhirnya gereja mengajarkan sek bebas Parah gak? Parah gak Lasmi? Bisa gak kesitu? Bisa gak kesitu? Hanya gara-gara sepele Digoreng-goreng 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 Sempat saya dengar itu Saya akan bertindak Nah kalau udah begini Karena hukum saya main Istri saya kemarin Kotbe bilang apa? Mulut dijaga Dijaga mulut ini Jaga Bukankah itu yang terjadi? Waktu papi Bonceng, Rika Helen Masih ingat? Siapakah yang ngomong itu? Kalau orang-orang Kristen Di belakang-belakang itu Pak Saipul Tudoyan Daun muda Masih ingat gak? Dulu Helen Suami Eh suami lagi Helen Istrinya siapa? Erwin Lalu siapa? Si Rika Istrinya lipat Yang papi Bonceng ke Asana Cicilincing Apa yang terjadi? Mulut siapa? Mulut dari sana Dengar baik-baik Isir saya kemarin Kotbe udah bilang Mulut jaga Jadi Injil itu Bukan orang lain Yang mengambat Tapi kita sendiri Yang mengambat Jadi besar gak Masalah itu? Jadi besar gak? Bisa jadi besar gak? Tiba-tiba nanti Keluarganya datang Siapapun datang Ah gereja apa ini? Bukankah ini Pernah terjadi waktu itu? Kejadian gereja? Dulu orang sempat Mau bakar Siapa yang mau bakar Gereja ini? Masih ingat? Margah Huta Hayan Masih ingat gak? Gara-gara saya cuma bilang Ilmu mau gak mempan Adanya gak mau mengikuti Ilmu-ilmu pelebegu Marah dia Bawa keluarga Datang dari medan sana Lalu mau bakar gereja ini Masih ingat gak? Masih ingat gak Milky? Tuhan berapa itu kajornya? Milky masih kecil ya? Jadi denger baik-baik Saya tadi udah bilang 61 orang Saya kirim permohonan saya Cuma satu orang yang care Mungkin di hati mereka Aduh Paul Paul ngapain Silah buka gereja disana Kembanginnya disini Itu kan buang-buang duit Eh saya kasih tau sama anda Saya kasih tau sama anda semua ya Cari jiwa itu pakai duit Buang duit Saya ulangi Bau apa namanya Mencari jiwa itu Buang duit Buang duit gak? Ngajak ngobrol seseorang Belikan dia kopi Belikan dia endomi Baru kita cerita injil Buang duit gak? Jangan tutupi kepelitanmu Lalu menyerang-nyerang gereja tertentu Jangan Bapak Ibu Dan kalau ada niat dalam hatimu Untuk tidak mendukung Ataupun menjatuhkan Ingat baik-baik Mungkin jatuhan menyertai Apa dikatakan? Ada lima roti dan dua ikan Memberi makan berapa? Berapa orang disini? Laki-laki berapa? Laki-laki saja lima ribu Berarti perempuannya Berarti sekitar berapa? Sepuluh ribu Ini kalau suami istri Belum anak-anaknya Tuhan Yesus tolong Tadi kemarin Saya sangking lesunya Karena 61 Saya kirim Permohonan saya Kepada semua Yang saya kenal Tidurlah saya di mobil Habis pelayanan Tidur di mobil Di parkiran Si Raja udah pulang Dibangunin lah Mobil-mobil nyala ini Dipikir gak ada orang kan Eh Kelamaan saya tidur di mobil Eh Untung dibangunin Kalau gak tidur di mobil terus Saya bangun lah jam 4 Pulanglah saya kesini Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya Akrab banget Ya mungkin seperti itu Bahasa orang ya Tuhan bicara di hati saya Saya pul Jangan tanggar hatimu Nanti ada satu orang Yang akan menyelesaikan ini Biarlah mereka-mereka Tidak peduli Tapi cara Tuhan itu ada aja Ya Saya cuma menyesalkan Selalu saya bilang Orang tua mana Yang tidak marah Jika anaknya Membanggakan orang tua lain Coba kamu banggakan Nanti Misalnya kau banggakan ibu Yuli Di depan mamamu Kira-kira mamamu tertawa gak Suka cita gak Atau Kamu banggain Mama Rahel kah Mama Bastian Di depan mamamu Aku Enak banget ya Misalnya jadi anaknya Mama Rahel Mama Bastian Sedangkan itu ada mamamu Artinya begini Kau agungkan pendeta yang besar Belum tentu di mulut itu keluar Namamu Paham gak mas saya Kau banggakan Mama Rahel Mama Bastian Mama Ibu Yuli Ya Kau banggakan itu Belum tentu dia yang Membiayai makamu makan Yang tiap hari Ngantar kamu itu siapa Paham gak sampai sini Paham gak Masa gak paham Kocidong Paham gak nih Masa gak paham Ngerti dong Masa kalian gak paham juga Mungkin kami salah Pantaskah kalian ngomong Seperti begitu Di antara ribuan Kebaikan kami Ataupun banyak kebaikan kami Hanya satu kesalahan Lalu kau Kau Hancurkan itu Kita kembal lagi Pada diri kita Tuhan malah tebali Ribuan kesalahanmu Satu kebaikan kau Kau percaya pada Yesus Kau diselamatkan Filosofi manusia Beda lagi Ribuan kebaikan Satu kesalahan kau hancur Betul gak Tapi dalam Tuhan apa Ribuan kejahatan Kejahatan yang kau lakukan Kau satu kebaikan kau berikan Bukankah itu Dia menegur Kepada temannya Lu gak boleh gitu Bos Kalau kita memang wajar Memang kita bajingan Kita wajib Untuk dihukum Tapi orang ini Tidak bersalah Salah dia Tidak seperti kita Kalau kita ini Pembunuh Perampok Bangsat kita ini Tapi orang ini Tidak bersalah Apa kata Tuhan Hari ini Engkau juga adalah Ada bersamaku Di Fir Pantaskah kalian Mengatakan itu Kalian mau merusak Gereja ini Kalian mau Menghancurkan Keluarga ini Pantaskah Dengan satu Kesalahan kau rusak Kalau itu memang Salah Maka hanya Jangan ambil Kesimpulan Sudah gak usah Drama itu Gak ada kan Gak usah Drama itu Dengar bebek Gak drama itu lagi Melakukan nonton Kalian semua Natal kau bikin Rusu aja Itu gara-gara mulut Makanya kerja 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 Supaya gak jadi Bacot aja Orang jalan Kau ceritain Orang pake kutang Warna merah jambu Kau ceritain Orang pake konde Kau ceritain Orang matanya Picek pun Kau ceritain Semua Kau ceritain Jadi gak ada kerjaan Kerja 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 Seperti Pak Jokowi Bilang Kerja 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 Kembali lagi Tadi Kumpulkan Kumpulkan Potongan 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 Yang lebih Supaya Tidak ada yang terbuang Itu denger Lasmi Itulah modal Hamba Tuhan Hei Menggegat Ibadah itu Itu yang saya mau Gunakan disana Nanti Nanti ada pemimpinnya Kita atur Tapi Kembali lagi Tadi Ya mungkin Ada maksud Tuhan Juga Ada maksud Tuhan Juga Jadi jangan Sudara pikir Hamba Tuhan Tidak Dipelihara Perhatikan Baik-baik Terus Ayat 13 Tolong dibaca Ayat 13 Coba perhatikan Baca Ayat 13 Melki Atau Lasmi Siapa Baca Cepat Ayat 13 Baca Pakai mic Kumpulkannya Dan mengisi 12 wakul Penuh dengan Potong-potongan Dari kelima roti Jelai Yang lebih Setelah orang makan Ini untuk siapa Murid-murid Tuhan Murid-murid Tuhan Ada berapa 12 Sesuai Jadi Jadi Hamba Tuhan Itu bukan Kaya Tercukupi Sesuai Jadi Jangan Kalian Pikir Kami Kalian Tidak Dukung Ataupun Kalian Punya Rencana Jahat Begitu Enggak Dengar Baik-baik Tuhan Cukupkan Semua Hamba Tuhan Saya Saya Mau kasih Tahu Sama Kalian Kekurangan Makan Kalian Kau Lasmi Kalo Kau Kerja Belum Tentu Kau Bisa-bisa Kekurangan Kau Kau Bayar Kosmu Belum Berapa Gajimu Berapa Belum Kau Makan Belum Cemilan Belum Belum Lagi Apa Namanya Kuotamu Untuk Joget-joget Ya Kan Joget-joget Pake Kuota Gak Disini Kau Bebas Free Semuanya Lah Itu kan Itu kan Itu kan Yang ditontonkan Youtube Pakai Kuota Gak Ya kan Begitu Dia kan Perhatikan Belum Tentu Tapi Kalo Kita Melahini Pekerjaan Allah Tuhan Cukupkan Jadi Saya terlalu Yakin 61 Orang Lasmi 61 Orang Lasmi Saya Berikan Permohonan Saya Tidak ada Satupun Yang Menjawab Eh Tidak ada Satupun Tidak ada Satupun Ada Yang Menjawab Tapi Hanya Berapa Persen Cuma 5 persen Yang Menjawab Oke Ada 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 Jawab Begitu Panjang Permohonan Kau pakai Proposal Kepada Bapak Ibu Yang Terkasih Dimuliakanlah Nama Tuhan Yesus Oh Blablabla Blablabla Oh Blablabla Blablabla Begitu Panjang Cuma Diginiin Coba Kau Ngomong Ngomong Sama Tetangga Ngomong Sama Orang Saya begini loh pak Sama teman lu Sama teman lu ngobrol sama teman nih Gue kesel banget nih Sama si Regi begini, begini, begini Gue kira-kira apa Emang gue mau ninta apa Dia tuding gue Emang gue laki-laki apa Emang gue tuding gue Dia jambak Dia emang gue apa Gue apa Begitu panjang lu cerita Cuman dibilangin Gimana, betul gak Oke Kira-kira gimana tanggapanmu Kau nih cuman bilang Oke Apa Kamu apa Begitu panjang cerita kita Enggak Saya mau gak tau Kalian bagaimana hatimu Kesel gak Begitu panjang kau cerita Maksudkan kita Nah ini namanya Komunikasi Komunikasi Sama kayak orang kerja nih Kau kerja Kerja kau Jika kamu saya terima di perusahaan ini Apa Yang akan kamu lakukan untuk perusahaan ini Itu jawabanmu Ya kerja pak Gitu Iya Saya kan kesini kerja Itu jawaban E Error Jawaban Error Makanya Tuhan itu bilang Saya cukupnya Saya sederhana Singkat Padat Tepat Ini saya sudah begitu panjang Cerita Tapi saya bersyukur lah Ada satu orang Satu sebuah perusahaan bilang Baik pak pendeta Nanti kami akan Koordinasikan Kepada rekan-rekan Mungkin ada Kami bantu doa Dan sedikit berkat Ya kan Itu hati saya lega dikit Ada hiburan Walaupun belum sampai tuangnya Ini Begitu panjang kita cerita Pada zaman dahulu Lahirlah Adam dan Hawa Akhirnya Si Hawa jadi masalah Dan akhirnya jadi Jadi booming Dan terkenal dimana-mana Hawa ini Akhirnya gara-gara Hawa Drama pun tak jadi Karena ada ular Yang Yang berkelamin pria Karena ada ular Yang berkelamin pria Mengasut Betul gak? Si Hawa Apa yang terjadi? Akhirnya drama gak jadi Eh Coba kalian pikir ya Dengar baik-baik Lasmi Dengar baik-baik Ya Drama ini Disini pake apa? Apa aja yang ada Dalam drama Ketika mau acara drama itu Apa aja kira-kira Yang pertama Kalian liat Ruangan Betul gak? Untuk latihan drama Harus ada ruangan Betul kan? Ruangan itu Apa aja yang diperlukan? Listriknya ACnya Kau sudah buang Ratusan ribu Gara-gara mulut Ular itu Dengar baik-baik Anak Tuhan harus Pekal Anak Tuhan tuh Harus namanya Tau diri Banyak orang stres Stres banyak Nye-nye Apa namanya? Emang kenapa sih Maksudnya apa sih? Apa sih ceritanya apa sih? Ya begitulah Sebenarnya itu Kenyataan-kenyataan Itu kenyataan hidup Makanya sodara Kalau beriman tuh Berpikir dengan Kenyataan yang ada Hidup normal Ya bantu doa lah sodara ya Lasmi Kak Jejor Melki Mana lagi? 61 orang Bukan orang-orang Gak penting tuh Orang-orang penting Semuanya diabaikan Saya gak tau Apakah dia punya duit Atau tidak Saya gak tau Tapi setidaknya Balaslah Whatsapp Betul gak? Ini kan bukan Tukang minta-minta di jalan Kalau anda tidak Membalas Berarti kan Kami tukang minta-minta di jalan Minta-minta di jalan Minta-minta di jalan aja Orang masih sopan Maaf ya pak Ini gereja Tuhan Katanya kau anak Tuhan yang baik Anak Tuhan yang penuh kasih Kau selalu statusmu rohani-rohani Hah? Jesus my life Jesus son dia Status-statusmu rohani Eh Tukang minta-minta aja ya Beragama lain minta sama kita Kita gak ada duit Kita bilang apa? Maaf ya Hah? Ini malah gereja sendiri Malah kita makin-makin Coba kalau kalian pikir Ada tukang minta-minta Dia ngomong Eh Gue kasih tau ya Lo kerja Gak boleh minta-minta Lo Jangan Kira-kira tuh Pengamis Ambil balok pak Pukulin kita gak? Kira-kira marah gak lasmi? Hah? Marah gak? Nih JBI JPS ini Atas nama Saipo Lamja Pradigituin lasmi Dengar Melki baik-baik Makanya kau sekolah baik-baik Jadilah kau orang kaya Supaya mendukung pekerjaan disini Papimu cukup menerita Gara-gara itu Dengar baik-baik Tadi papimu udah bilang 61 orang Tapi nanti satu saat Satu orang akan selesai Ya lihat aja nanti Cara Tuhan Tuhan semberkati Mari kita berdoa Terima kasih